untuk menyampaikan kuliah pada siang ini dengan judul Farmakologi Obat Pada Gangguan Telinga. Karena kita sekarang di dalam blok susunan special sense. Selanjutnya, jadi pertama sekali kalau kita berhadapan dengan gangguan telinga itu tentu masalah infeksi. Paling sering itu biasanya masalah infeksi. Dan itu sering nanti kamu dapati pada praktek sehari-hari, nanti misalnya, asian nggak ada minum-minum lagi kuliah nih. Nggak mati nggak minum satu jam. Ada etikanya, ada aturan, meskipun daring ya. Ada tata kraman. Lanjut. Jadi kalau kita bicara infeksi, infeksi yang lazim pada telinga itu adalah otitis eksterna. Eksterna itu artinya di luar. Nah, jadi ada yang akut, kemudian ada yang akut difus. Otitis eksterna akut yang difus. Dan kemudian ada lagi otitis eksterna akut sirkumskripta. Jadi infeksi folikel rambut yang menimbulkan furunkel di liang telinga luar. Jadi sebenarnya dia di pangkal rambut itu ya. Kan ada kelenjar di pangkal rambut. Kemudian yang berada di dekat daerah telinga itu kan kadang-kadang coba kamu perhatikan. Ada timbul bulu-bulu ya di situ. Nah, ada pada beberapa orang itu bulunya itu agak lebih ini ya, jelas gitu. Kebanyakan orang nggak. Tapi pada beberapa orang itu jelas sekali gitu. Jadi telinganya ada bulunya itu di situ. Nah, itu sering sekali ada infeksi di kelenjar daripada rambut itu. Dan kemudian dia mengenai di bagian luar dari telinga. Kemudian ada yang kronik, ada yang eksematoid. Jadi dia kayak eksem gitu ya, benyek-benyek gitu. Ada juga yang nekrotikan. Nekrotikan jadi dia menyebabkan jaringan nekrotis di situ. Ya, lanjut. Jadi kalau kita berhadapan dengan otitis eksternal tuh pengobatannya tuh ya bisa topikal atau mungkin juga kadang-kadang bisa sistemik juga ya. Tapi kebanyakan topikal ya. Nah, yang paling sering digunakan tuh biasanya larutan antiseptik. Larutan antiseptik yang kita kenal dengan nama pofijon iodine. Itu yang seperti kamu tahu tuh betadine ya. Betadine tuh isinya tuh. Jadi kamu dari sekarang ini udah mulai ya. Kalau lihat obat tuh ada mereknya. Itu kan merek dagang yang kamu lihat. Lihat isinya apa. Udah mulai di, apa namanya, dilatih seperti itu ya. Jadi alah bisa karena biasa. Jadi kalau kita sering lihat, sering lihat. Nanti lama-lama kita hafal gitu. Kalau enggak ya susah segitu banyaknya obat. Kalau kita enggak membiasakan diri, ya susah tuh menghafalnya ya. Nah, kemudian pada otitis eksternal akut sirkumscripta, yaitu pada stadium infiltrat, itu kita berikan salep ikhtiol. Itu kan ada yang salep warna hitam tuh. Salep ikhtial, ya. Dan kemudian kadangkala di, atau diberikan juga salep antibiotik, ya. Polimiksin B atau basitrasin. Sedangkan pada otitis eksternal akut yang difus, itu diberikan tampon yang telah diberi campuran antibiotik, ya. Dan juga diberikan anti-inflammasi, hidrokortison, dan anestesi lokal gitu ya. Karena kadangkala ini menimbulkan juga rasa sakit, ya. Rasa sakit. Ya, sedangkan kamu aja coba aja kalau misalnya kamu teriris atau lecet aja di kulit kan sakit, ya kan. Apalagi itu ada peradangan di situ. Kalau udah ada infeksi kan pasti ada peradangan, ya. Tapi pada kondisi peradangan, inflamasi belum tentu karena infeksi. Tolong ingat itu, ya. Nah, pada infeksi selalu diikuti dengan inflamasi. Tetapi pada kondisi inflamasi belum tentu ada infeksi. Ya, ingat itu. Jadi bukan kalau ada inflamasi harus kasih antibiotik, ya. Ya, lanjut. Nah, jadi kita bahas ya, povidon iodine itu tadi, yang betadine itu. Dia bekerja mencegah terjadinya infeksi, ya. Karena dia kan antiseptik pada luka, ya. Akibat kadangkala bisa karena terjatuh, terbakar, atau luka akibat tersayat pisau dan benda tajam. Jadi kalau misalnya di situ ada gangguan diskontinuitis jaringan, ya. Nah, atau misalnya pada proses-proses di situ untuk membersihkanlah. Jangan sampai nanti kuman-kuman itu tumbuh subur, gitu ya. Dia larutan 5-10 persen, ya, itu mengandung iodium, ya. Iodium itu kan biasa antiseptik, ya. Digunakan sebagai pembersih kulit sebelum tindakan medis atau operasi. Kamu kan sering lihat, ya, kalau dia dokter mau mengoperasi, dia biasanya pakai tang, ya. Bukan pegang pakai tangan, ya. Nah, itu diberi khas steril yang dibubuhi dengan betadine. Kemudian dioleskan ke daerah di mana dioperasi dan mengoleskannya itu dari dalam keluar, ya. Jadi jangan terbalik. Dari bekas nanti luka di mana mau kita ini terus keluar, ya. Kita mengolesnya itu keluar. Dan jadi kemudian karena dia bersifat antiseptik, itu dia bekerja merusak sel kuman, ya. Apakah itu berupa bakteri, virus, jamur, dan spora untuk membuat kuman jadi tidak aktif. Jadi seperti kita punya ini sekarang, tuh, untuk pembersih, ini, ya, yang tiga, itu prokes, tuh, ya. Cuci tangan, kemudian saya pakai antiseptik, tuh, ya. Pakai larutan, ya. Untuk membunuh kuman-kuman. Ya, lanjut. Nah, kemudian tetap diingat bahwa meskipun dia lokal, ya, diberikan secara lokal, tapi dia dapat terserap, ya. Nah, dan bisa diekskresi atau disekresi ke air susu ibu. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya kita memberikan pada ibu yang sedang menyusukan, ya. Nah, kadang-kadang juga ada yang dalam bentuk tetes mata, ya, atau untuk pembersih vagina, ya, obat kumur, ya, atau mungkin obat, apa itu, spray, ya, disemprotkan seperti itu. Ya, lanjut. Nah, tetapi betapapun, ya, apa, obat itu bagusnya seperti apapun tetap, ya, itu mempunyai efek samping, ya, tetap mempunyai efek samping, ya, tetap mempunyai efek samping. Sehingga... Supaya jangan nanti kita kebablasan, ya, jadi jangan selalu memperhatikan. Setiap kita menggunakan obat, ya, kita selalu memperhatikan efek samping, ya. Sebentar, ya, sebentar, ya. Baik. Jadi efek samping dari povidon aidan itu, ya, bisa berupa ruang pada kulit, ya, kemudian kadang-kadang menimbulkan, apa namanya, rasa terbakar. Ini, dia masih di situ. Ini nggak bisa dibaca, ini, guys, teks, ya. Jadi efek samping itu bisa berupa ruang pada kulit, kemudian juga dapat berupa rasa terbakar, ya, kemudian rasa seperti tertusuk, ya, rasa tertusuk, dan kemudian juga bisa iritasi, ya, pada kulit, menimbulkan iritasi, sehingga kadang-kadang kulit juga bisa terasa panas, ya, terasa panas. Nah, makanya hati-hati juga kalau kita menggunakan betadine, ya, juga dia bisa menimbulkan efek samping yang tidak nyaman, ya. Ya, lanjut. Nah, maka oleh karena itu, ya, kalau kita mau menggunakan betadine, ya, karena tadi kamu tahu bahwa komponennya itu mengandung iodium, ya, jadi tentu kita harus tanya, dia ada nggak riwayat alergi terhadap iodium? Nah, ya, kemudian juga hati-hati menggunakannya pada luka bakar yang serius, nanti bisa diabsorpsi, ya, atau luka tusuk yang dalam, atau misalnya pada gangguan fungsi ginjal dan gangguan tiroid, ya, karena nanti betapapun kalau dia diberikan terlalu banyak, atau terlalu, apa, bisa menimbulkan efek sistemik juga, ya. Dan kemudian hati-hati bila menggunakannya bersamaan dengan sediaan herbal ataupun suplemen tertentu, ini yang kadang-kadang kita nggak alert, ya. Kita kadang-kadang nggak tanya itu, tahu-tahu dia pakai obat apa, gitu, herbal-herbal, apalagi sekarang, nih, ya, banyak sekali herbal-herbal dengan testimoni. Kita belum tahu, belum efek, apa, uji klinisnya masih belum jelas, tapi kemudian orang hanya berdasarkan testimoni-testimoni, kayak-kayaknya bagus, kayak-kayaknya bagus. Padahal kamu tahu, ya, bahwa berdasarkan evidence-based medicine itu nggak boleh berdasar kayak-kayaknya, ya, tapi harus berdasarkan hasil penelitian yang dirancang dengan baik dan benar, ya. Dan kemudian hati-hati, ya, kalau kita menggunakannya pada ibu hamil atau ibu yang menetei, ya. Jadi, ya, itu yang menyusukan, ya, itu bisa kasih susu botol, ya. Tapi kalau menetei itu memang ibu buteki, ya, istilahnya, ya. Ibu yang menetei, ya. Ya, lanjut. Nah, kemudian tadi kita ada bicara ikhtiol, ya, itu yang kamu selalu lihat, sekali yang warnanya hitam juga, itu warna hitam, ya. Biasanya kalau pada luka-luka yang bengkak-bengkak, gitu ya, pada misalnya pada bisul, itu dikasih ini, itu ikhtiol, biar cepat, katanya biar cepat matang, katanya. Supaya segera bisa ini, ya, tidak, tidak, apa namanya, terlokalisir, ya, ya, nanti ininya, pusnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya sedang bengkak, sedang bengkak, atau mungkin dia belum nampak terlokalisir, kamu jangan coba-cobain sisi, dan lain sebagainya, dia nanti bisa sepsis, tuh, bisa masuk ke dalam darah ininya kumannya. Jadi harus dia sudah betul-betul terlokalisir dulu, baru kalau kita mau menginsisi, misalnya abses, gitu ya. Jadi kalau dia masih bengkak, merah, keras, gitu, belum terlokalisir, kamu jangan manipulasi, ya. Oke. Kemudian sediar obat topikal ini berbentuk salap berwarna hitam yang mengandung ikhtamol, maka dia bilang ikhtiol, ya. Ini digunakan juga sebagai antiseptik, ya, untuk pembunuh atau pelemah kuman, maupun bakteri, anti jamur, dan juga anti peradangan. Biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit bisul, itu tadi seperti yang saya sampaikan itu tadi, ya. Ya, lanjut. Nah, efek sampingnya itu kadang bisa menimbulkan ruam, juga kadang-kadang imbul rasa gatal, ataupun iritasi, ya. Jadi perangsangan pada kulit, ya. Ada iritasi pada kulit. Ya, lanjut. Nah, jadi ada juga terapi farmakologis otitis eksternal ini yang diberikan secara sistemik. Itu tadi kita kan bicara topikal, ya. Topikal, jadi ada povidon iodine, dan kemudian ikhtiol. Nah, begini sekarang sistemik. Itu biasanya kalau infeksi, ya tentu kita menggunakan antibiotik. Apalagi kalau misalnya infeksinya sudah berat, ya, kita berikan secara sistemik. Dan kemudian juga dapat dibantu dengan pemberian analgesik, ya, seperti paracetamol, ataupun ibuprofen. Kalau misalnya dia otitis eksternal yang berat, ya, menimbulkan rasa sakit itu biasanya. Ya, lanjut. Nah, kemudian ada otitis media akut. Tadi otitis eksternal, ini sekarang media, ya. Nah, jadi itu merupakan peradangan sebagian atau seluruh mukosat di bagian telinga tengah, ya. Kadang-kadang dia bisa juga mengenai tuba estachius, ya. Antrum mastoid, dan sel-sel mastoid yang dapat terjadi dalam waktu kurang dari tiga minggu, ya. Dan ini kita harus hati-hati, ya. Karena nanti bisa berlanjut kemana-mana, nih. Jadi mastoid itu kan dah tulang, nanti tulang itu urusannya repot, tuh. Kalau udah infeksi pada tulang, nanti urusannya susah sekali, tuh, ya. Handel biasanya, ya. Baik, ya, lanjut. Ini kan tuba estachius itu yang menghubungkan telinga dengan ini, ya. Daerah hidung, ya. Nasal. Makanya kamu kadang-kadang kalau buang ingus terlalu kuat, tuh, kadang-kadang kan kontak ke telinga, tuh. Ya, nah itu. Atau mungkin kalau kamu, apa namanya, mengalami radang pada daerah nasal, kadang-kadang bisa berlanjut ke daerah tuba, ya. Nah, itu kalau misalnya nanti terjadi tuba katar, tuh, di Sulawesi, sakit, tuh, ya. Sakit luar biasa. Itu biasanya nanti ada ini, ya. Ada cairan atau apa di dalam tuba estachius. Nah, itu biasanya nanti disedot, ya, cairan itu, gitu, ya. Karena kalau dia berisi cairan, itu sakit, ya. Karena nanti ada tekanannya berubah, tuh, di dalam itu, ya. Jadi sakitnya luar biasa, tuh. Nah, jadi pengobatan topikal, ya, pada stadium oklusi tuba, itu membuka kembali tuba estachius. Itu tadi yang saya sampaikan, ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Ada yang dengan memberi tetes hidung. Maka kadang-kadang orang heran, ini yang sakit telinga kok dikasih tetes hidung, gitu loh. Ya, itu karena tadi dia memang berhubungan. Ya, tetes hidung epedrin. Kamu tahu epedrin itu kan simpatomimetik. Simpatomimetik sifatnya akan menyebabkan vasokonstriksi. Ya, vasokonstriksi. Ya, sehingga nanti dia akan membuat dia lebih, tidak, udimnya kurang, dan lain, sehingga nanti akan terbuka kembali, ya, tuba itu. Itu kan kadang-kadang dia tersumbat, ataupun itu kan juga disertai dengan udim di situ, ya. Atau selain daripada epedrin, ada oximetazolin, ya, dalam NACL. Jadi ini untuk anak-anak lebih kecil dari 12 tahun. Dan kemudian ini konsentrasinya aja, ya, yang lebih tinggi, kalau tidak anak 12 tahun, itu oximetazolidinnya 0,05 persen, sementara tadi yang kecil dari 12 tahun, itu 0,025 persen, ya. Nah, kalau epedrin, itu pada yang kecil dari 12 tahun, 0,5 persen, pada yang lebih besar, itu 1 persen. Jadi berbeda dari konsentrasinya. Karena nanti kalau konsentrasi itu akan mempengaruhi dosis. Konsentrasi itu kan, satuannya apa, Agustina? Konsentrasi satuannya apa? Satuannya apa? Satuannya apa? Satuan apa, persatuan apa? Satuan berat, persatuan volume. Itu konsentrasi itu. Jadi kalau kita nanti bisa berapa konsentrasinya itu? Oh ya, satu gram per 100 cc. Artinya satu persen. Kan? Udah, nggak ingat lagi. Kalau persen itu artinya gram per 100 cc. Kalau nggak disebut, itu artinya gram per 100 cc. Tapi kalau dinia dia beda, itu bisa disebut, itu miligram persen. Nah, itu kalau miligram persen, berarti miligram per 100 cc. Yang kan nggak tahu konsentrasi, semesta lima nggak tahu konsentrasi gimana. Ya, lanjut. Nah, ephedrine HCL, itu tadi ya. Ephedrine merupakan dekongestan dan vasoconstrictor, seperti yang sudah saya sampaikan. Karena dia merupakan obat simpatomimetic. Golongan simpatis, simpatomimetic. Nah, obat ini bekerja dengan cara mengurangi pembengkakan atau mengecilkan pembuluh darah di rongga hidung. Jadi vasoconstrictor dia. Jadi, sediaan larutan 1%. Misalnya pada anak di atas 12 tahun, tadi kan kita beri 1%. Sebanyak 1-2 tetes di masing-masing lubang hidung. Diberikan 4 kali sehari, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, anak-anak yang lebih besar dari 12 tahun, biasanya ya, gini-nya hampir sama dengan dewasa. Lansia juga sama sama dewasa. Jadi, tidak ada penyesuaian dosis. Ya, lanjut. Nah, efek sampingnya, bisa mual, muntah, tremor, sakit kepala. Ya, jadi, tapi bisa bersifat individual. Jadi, kalau efek samping itu, itu nggak bisa dipukul rata, nggak bisa dijeneralisasi. Jadi, itu sangat bersifat, apa namanya, personal, ya, individual. Mungkin yang satu, bisa merasakan ini jatungnya berdebar-debar, yang satu, ya, nggak apa-apa, tenang-tenang aja. Misalnya, yang satu tremor sampai goyang-goyang, yang lain, biasa aja, gitu, ya, nggak ada apa-apa. Jadi, itu sangat individual. Maka, oleh karena itu, sekarang itu kan konsepnya adalah individualization therapy. Artinya, personal therapy. Artinya, tailoring. Nah, jadi, disesuaikan orang per orang. Nggak bisa dijeneralisasi. Ya, lanjut. Nah, efedrin ini, kalau menimbulkan efek sampingnya lebih serius, ya, itu tentu nanti sistemik, ya. Bisa tadi jantung berdebar-debar, tekanan darahnya naik, ya, orang dia menyebabkan fasokonstriktor. Jadi, kalau fasokonstriktor, fasokonstriksi arti berartinya resistensi pembuluh darah naik. Nah, kalau resistensi pembuluh darah naik, ya, nanti tekanannya naik. Nah, itu hukum fisika. Jadi, kalau misalnya kau ngerti, ya, bisa kau logikakan itu semuanya. Tapi, kalau nggak ngerti, ngapal, ya, harusnya pening, ya, lupa, bingung. Nah, kadang-kadang bisa kejang, atau bisa menyebabkan kematian. Dan ini kita harus perhatikan, ya, ini orang beda, ya. Sensitifitas tiap-tiap orang itu berbeda. Ada yang dengan dosis kecil aja udah menimbulkan reaksi yang mungkin membahayakan. Ada yang mungkin kadang-kadang udah cukup tinggi pun nggak apa-apa, gitu. Ya, itu makanya jadi harus monitoring. Ya, lanjut. Jangan pikir, ah, ini kan topikal, nggak apa-apa, nih. Belum tentu, ya. Nah, kemudian pemberian sistemik itu, ya, antibiotik sistemik bisa berupa antibiotik diberikan secara oral, ya. Atau mungkin juga kita berikan anti-stamin, kalau ada tanda-tanda alergi, ya. Disertai dengan dekongestan, tadi itu analgesik, ataupun antipiretik, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini analgesik, antipiretik, ini jangan macam obsesi, kau, ya. Tiga kali sehari. Itu kalau sakit, kalau demam, dia kalau nggak demam, tuh, ini antipiretik, dia nggak ada efeknya, tuh. Dia akan bekerja, kalau misalnya dia berada pada setting point-nya, tuh. Nah, jadi kalau terlalu tinggi pun, misalnya kau punya temperatur, misalnya 41, 42 derjat, kau kasih antipiretik, itu nggak bermanfaat. Makanya selalu kalau udah tinggi, harus juga dikompres. Sampailah dia nanti udah 39, atau di situ dia mulai bekerja. Nah, itu nanti mungkin dia baru mempunyai efek menurunkan temperatur, ya. Jadi jangan kau pikir, oh, ini kalau tinggi, kasih aja antipiretik. Nggak ada dikompres-kompres. Makanya selalu dikompres, ya. Dan kalau saya pribadi, saya nggak suka tuh, sikit-sikit obat. Sikit-sikit obat, gitu, ya. Karena obat itu racun. Menurut saya tuh. Jadi, selagi dia masih bisa ditoleransi, ya nggak usah pakai obat, lah. Betapapun obat itu pasti, zat kimia. Zat kimia pasti adalah efek sampingnya, ininya, dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan, sikit-sikit obat. Sikit-sikit obat. Itu udah kamu ingat nggak riwayat talidomit, ya. Talidomit itu kan kena ibu-ibu manja, tuh. Ibu-ibu hamil, manja, pening sikit, oh, mesti obat. Sampai sikit, mual-mual sikit, obat. Coba-coba anaknya keluar kayak dolphin, semua. Nah, kayak mana tuh? Ya, apalagi terutama pada ibu-ibu yang sedang dalam masa mengandung, ya. Hati-hati penggunaan obat. Ya, lanjut. Nah, yang biasa digunakan itu, ya, untuk terapi OMA, ya, biasanya adalah amoxicillin, ya. Turunan penicillin, kemudian trimetoprim, sulfometoxasol, metronosulfa, ya. Kemudian juga amoxicillin asam pelakulanat, atau eritromisin, ya, makrolide. Nah, jadi kamu nih anti-antibiotik nih, udah mulai mesti tahu lah, ini masuk bolongan mana nih. Nanti kalau kamu, misalnya, oh, ini ada cefotidim, misalnya. Haa, ini masuk mana ya? Tahu kau? Oh, ini cefalosporin. Neomisin, misalnya. Oh, ini masuk yang? Neomisin masuk mana kiri? Neomisin masuk antibiotik apa? Kiri. Kirihana. Neomisin masuk apa? Antibiotik golongan apa? Hah? Masuk golongan apa? Eh, udah semester lima, nggak tahu masuk golongan antibiotik, golongan apa, nggak tahu. Kayak apa ini? Hah? Betalaktam, ya, betalaktam. Betalaktam? Astaga lah kau. Matilah orang yang tidak datang. Matilah ini masuk golongan apa? Neomisin. Neomisin, kanamisin, stretomisin. Nah, masuk golongan apa itu? Wah, 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 wah. Ini lah kalau nggak nyinyir kayak gini. Kuliah ini cuma lepas rodi aja, serta tanda tangan, nggak tahu, nggak pernah didengar, nggak dicamkan tuh. Aminoglikosida. Ya, aminoglikosida. Jadi jangan kau pikir misin-misin-misin, eritromisin-misin juga. Itu makrolite. Nah, neomisin, itu atau streptomisin, ya, nah itu apa, aminoglikosida, ya. Jadi jangan kau pikir namanya sama, ada misin-misin sama aja semua, nggak. Jadi dari sekarang udah mulai dicermati, masuk golongan mana, masuk golongan mana, sehingga kau tahu. Karena kalau kita memberikan terapi kombinasi, kan harusnya nggak dengan golongan yang sama, gitu kan, teorinya kan gitu. Golongan sama, dia nggak meningkatkan efek, tapi justru kan menimbulkan efek samping, lebih besar. Ya, lanjut. Nah, terapi farmakologis, otitis media, sukurativa kronik. Ini yang kamu kalau suka bilang tuh ini ya, tungkian tuh. Tungkian tuh. Kadang-kadang tuh jadi bau tuh ya, bau. Dan biasanya tuh ini ya, kadang-kadang kalah tuh. Saya pernah dulu waktu koskap dulu ya kan, ini anak kecil nih dari kampung, sampai berguling-guling setengah mati, dia berguling-guling setengah mati. Sakit kan. Terus sekarang waktu itu saya kok asisten tuh. Jadi suruh periksa kan, suruh periksa. Saya pun nggak tahu ini apa nih. Kok lain gitu ininya, apa namanya, membrana timpani. Kok aneh ya. Saya pun jadinya nggak berani kan. Tau lah, bentak-bentak lah, kenak marah lah, apa boleh buat lah ya kan. Nengok membrana timpani aja kok, nggak bisa udah minggu berapa. Kenak marah lah saya ya kan, biasa lah gitu kan. Tau kok apa yang terjadi? Ulat. Tau nggak, ulat. Jadi itu kan dia, benanah kan, dinggapi-inggapi lalat kali, jorok itu kan, nggak dibersihin. Jadi tinggapi lalat, terus lalatnya tuh jadi ini, larva tuh. Tapi sakit lah dia. Orang larvanya gerak-gerak gitu kan, entah menggigit atau apa gitu. Setengah mati dia menjerit-jerit, kesakitan. Jadi saya tuh, saya tuh nggak aneh ya. Membrana timpani-nya kok kayak gini, keruh gitu. Terus ada hitamnya gitu. Apa ini gitu. Saya pun nggak tahu kan, apa boleh buat lah. Bilang nggak tahu, kena marah lah. Udah jam berapa, udah minggu berapa, nggak bisa lihat membrana timpani. Akhirnya dokternya pun, akhirnya dia diem aja. Waktu dia dikeluarkan, ternyata ulat gitu kan. Nah dia udah ini aja, udah diem aja, dia nggak marah-marah lagi dia sama saya gitu. Dalam hati saya, kan memang bukan membrana timpani. Ya gitu lah. Tapi itu pengalaman yang tak terlupakan ya. Makanya itu kadang-kadang harus ada nasehat, jadi jangan cuma itu lewat-lewat aja pada anak-anak yang misalnya kayak gini nih, dinasihatkan ibunya tuh, dibersihkan, jangan sampai nanti diinggapi-inggapi lalat gitu. Karena itu bisa, jadi lalatnya bertelur di situ. Ada banyak ini meleleh-meleleh gitu kan, tungkiannya itu gitu. Nah, lihat nggak lah lalat di situ, menetasnya di situ. Nah itu bisa aja ya. Nah jadi biasanya di sini antibiotik topikal itu oflosaxin. Ini golongan apa nih? Dedy, Dedy Molana. Golongan apa? Oflosaxin golongan apa? Iya, Prof. Golongan apa? Antibiotik golongan apa itu? Florokinolon ya, Prof. Florokinolon ya, jadi memang mesti tahu ya. Udah belajar sekarang, udah mulai tuh. Dia dari lancar kaji kena diulang, sedikit-sedikit-sedikit, kamu mesti jadi tahu gitu ya. Nah ini dia topikal, dia diberikan di dalam bentuk tetes ya, di telinga yang sakit. Atau juga bisa diberikan oral ya. Lini pertama biasanya amoxicillin atau amoxicillin asam kelakulonat. Tapi dapat juga diberikan si floproxacin. Nah si floproxacin ini juga tadi ya, quinolon ya, selama tujuh hari. Nah lini kedua, levoproxacin atau cefadroxil. Nah cefadroxil nih, golongan apa nih? Kasian? Golongan? Saya, Prof. Cefadroxil golongan apa? Habis lagi ini. Albert? Albert Tanaka. Iya, Prof. Cephalosporin, Prof. Nah, cefalosporin. Jadi tolonglah, jangan males-males kau. Dokter tuh nggak bisa males. Kalau kau memang mau bermales-males, jangan masuk sekolah dokter dulu kau. Iya, Prof. Nah, fakultas apa sana? Yang luar lu, ya tuh, fakultas ilmu budaya, kek. Nah, itu bisa tuh. Kau berhobi-hobi kau di situ. Bisa lah. Kalau di kedokteran, tapi bukan berarti kau nggak bisa ngerjakan hobi. Lebih bisa. Cuman ya, itu sebagai ini ya, sampingan. Dan kemudian paling penting adalah manajemen diri. Manajemen diri. Ya, lanjut. Jadi ingat ya, bisa diberikan golongan penicillin, golongan vinolon, ataupun mungkin golongan cefalosporin. Itu tadi ya. Itu jenis-jenisnya. Jadi kau tahu obatnya apa itu. Jangan cuma kau apalah-apalah. Nah, kemudian selain itu, pada yang sukurativa kronik. Jadi, peradangan kronik telinga tengah dengan perforasi. Ini yang tungkian itu tadi kata saya. Keluarnya secret dari telinga, lebih dari dua bulan, baik terus-menerus, maupun hilang timbul. Itu kan ada pecah ininya. Pecah membrana timpaninya, bocor dah. Jadi ya udah keluar cairan itu. Dan ini nanti, kesian nih anaknya nih. Sakit nih ya biasanya. Yang paling sakit kalau belum pecah lagi. Kalau udah pecah, sakitnya agak kurang tuh biasanya. Sebelum pecah, waduh, minta ampun tuh sakitnya dia. Ya, lanjut. Nah, jadi yang pada, yang apa tadi, sukurativa kronik, juga itu biasa ya. Diberikan juga antibiotik. Ya, amoksisilin. Ya, 25 sampai 50 miligram per kilogram berat badan dibagi menjadi tiga dosis ya. Amoksisilin tuh tiga kali tuh sehari. Kalau ampisilin, empat kali dia. Jadi, tiap-tiap obat tuh punya sifat-sifat yang memang khas sama dia gitu. Jadi, itu memang mesti kita ketahui lah. Yang suka-suka ati kita. Seperti aturan lain yang sudah ditunjukkan atau dituliskan pada memes misalnya. Karena itu udah diteliti orang ya. Berdasarkan riset. Ini mestinya tiga kali. Ini ada yang satu kali sehari. Itu macam azitromisin tuh satu kali sehari aja tuh. Dan tiga hari aja. Misalnya, untuk infeksi tertentu, tiga hari aja. Nggak perlu sampai misalnya lima hari gitu ya. Kalau zaman dulu kan lima hari paling sedikit antibiotik. Karena perubahan-perubahan formulasi ataupun perubahan struktur membuat aktivitasnya juga akan berubah ya. SAR. Structure, activity, relationship. Atau mungkin cefadroxil yang tadi golongan cefalosporin itu ya. 25 sampai 50 miligram per hari. Perberat badan per hari. Nah, dia dua dosis per hari. Jadi, dua kali sehari. Jadi, lain-lain ya. Kan bisa semuanya, oh, tiga kali sehari. Oh, semua empat kali. Enggak, tiap obat beda-beda caranya. Dan itu harus kita teliti. Enggak ada mungkin kau enggak bisa kau hafal semuanya. Ya, pertama kali memang mungkin kau lihat buku petunjuk. Tapi nanti dari hari ke hari karena kau selalu berhadapan itu lama-lama kau ingat sendiri. Jadi, lancar kaji karena diulang betul orang. Ya, lanjut. Nah, ini ada pula yang perlu nak serumen prop. Kau serumen prop. Jadi, ininya tuh, tek kupingnya tuh jadi mengeras gitu ya. Jadi, tersumbat tuh. Sumbat. Itu juga bisa bikin sakit juga kalau tersumbat. Ya, karena perbedaan tekanan antara luar dan dalam tuh jadinya enggak. Enggak ini ya. Kan itu di telinga itu kan yang harus ada keseimbangan tekanan ya. Kalau misalnya tekanan yang meningkat tuh sakit tuh. Nah, jadi kalau dia tersumbat ini, nah ini mesti dikeluarkan ini serumennya tuh. Maka sebelumnya itu biasanya dilunakkan dulu tuh dia. Serumennya. Maka nanti dikasih obat tetes tuh. Kalau kamu pernah ini ya. Nanti dia bunyi kurta-kurta-kurta-kurta-kurta-kurta-kurta-kurta-kurta-kurta-kurta-kurta-kurta-kurta-kurta gitu. Supaya apa tuh? Supaya dia ini ya. Jadi lunak. Jadi dihancurin gitu. Ya, lanjut. Nah, jadi itu disebut serumenolitik ya, Seth. Jadi melunakan dan mengurahkan serumen yang sudah mengeras dan bertumpuk supaya dia mudah dikeluarkan gitu. Kalau enggak nanti kalau dipaksa kamu colok-colok dia masuk ke dalam tuh. Nanti atau mungkin jadi bahaya Atau mungkin nanti jadi luka atau iritasi Jadi diberikan dia secara topikal Diteteskan dulu Ada yang berbasis air maupun minyak Jadi diteteskan dulu Nanti ditunggu berapa lama Baru nanti kita evakuasi minyak Serumennya, teh kupingnya Sebab ada orang yang teh kupingnya keras loh Ada, jadi kering dia Tapi ada juga yang basah Kayak apa ya Kayak bumbu rendang gitu Ketawa kopioni Ya iyalah ada yang kayak gitu Kalau nanti kamu udah koskap kan Di bagian THT nanti kamu ketemu lah Tapi ada yang kayak kropeng-kropeng gitu Keras kayak gini Kering dia ya Lanjut Ayo mana nih si ASEAN ini Nah jadi serumondolitik itu Ada yang berbasis air Ada yang berbasis minyak Ada yang non-minyak, non-air Nah ini nanti kalau lihat lah Ininya komposisinya ya Yang berbasis air itu ada NaCl, asam asetat 2%, sodium bicarbonate Nah ada yang berbasis minyak ya Ada minyak kelapa Ada minyak almond Ada minyak zaitun Ada minyak mineral ya Parafin Atau yang gak minyak gak air ya Apa itu? Peroksida, gliserol, karbogliserin Nah itu biasanya kalau peroksida Biasanya jadi Kruk-kruk-kruk bunyi gitu ya Karena dia menghasilkan ini kan Gas kan ya Kan peroksida itu kan keluar nanti Ininya, oksigennya Nanti kamu kedengar di kuping tuh Bunyinya tuh Ya lanjut Nah jadi penata laksanaan Farmakuliserum entrop itu Biasanya dia diberikan TTS telinga Karbogliserin 10% Atau H2O2 3% Nah itu dia Jadi nanti tuh Bising ke telinga kamu tuh Selama 3 hari Nanti baru kembali lagi Sama dokternya Baru bisa nanti Di evakuasi tuh Serumennya ya Kalau enggak nanti ya itu Menimbulkan masalah Kalau dia enggak Ini Apa tuh liangnya tuh Enggak bersih ya Tersumbat Nanti bisa menimbulkan juga Sakit ya Rasa sakit Ya lanjut Nah Ya karbogliserin 10% Ya dapat mencairkan Serumen tanpa Merubah komponen kimia Dari karbogliserumen itu sendiri Ya Sehingga dia akan Mendukiskan lapisan Serumen Dan membuatnya Lebih mudah dikeluarkan Ya dari sarinan telinga Jadi Dan dia sering ya Digunakan untuk pelunak Serumen Dan jarang menimbulkan Iritasi Maka sering digunakan Karbogliserin ini ya Dan dia juga Tidak membuat Kanal telinga Menjadi kering ya Sehingga menghindari Terjadinya rasa gatal Atau iritasi Ya jadi Makanya ini sebagai Pilihan pertama Biasanya Ya lanjut Nah selain itu Dia mengandung Venol ya Sebagai bahan aktifnya Dan nama lainnya Bisa karbogliserin Venolum liquidum Venol glycerol Karbolic acid glycerin Ya Dan kemudian Juga nama lain Nama kimianya ya Dari karbogliserin itu Adalah Hidroxybenzen 1, 2, 3 Propanetriol Nah ini cuma Untuk tahu aja Biasanya Kalau kau mau bikin ini Bikin resep Tidak pakai Nama kimia ya Cuman kalau misalnya Kau mau bikin tesis Atau bikin skripsi Nah itu ya Mesti ngerti lah Apa isinya dalam itu Golongan apa dia Masuk apa dia Perlumus kimianya Kan gitu ya Ya lanjut Nah jadi aplikasi klinisnya Itu sebagai lini pertama ya Untuk mengurangi peradangan Mengatasi gangguan Infeksi antiseptik Pada saluran Telinga luar Tadi karena Tadi dia tidak Menyebabkan iritasi Jadi dia lebih 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 Applicable lah Juga dapat digunakan Untuk mengurangi Rasa nyeri Dan gatal Disebabkan oleh peradangan Pada telinga luar Atau penekanan serumen Itu tadi karena Dia tidak menimbulkan Jarang ya Tidak menimbulkan Iritasi dia Jadi dia dianggap Bisa juga ya Mengurangi rasa nyeri Ya lanjut Nah kemudian ada Hidrogen peroksida Nah jadi hidrogen peroksida Ini juga kadang-kadang Bisa sebagai antiseptik Juga nih nanti ya Telinga yang akan Melepaskan molekul oksigen Ya jadi mempunyai Aktivitas antimikrobial Kerja singkat Kan kalau misalnya ini Apalagi kalau ada Untuk kuman-kuman yang anaerob Ya Kalau kita takut tuh Kadang-kadang bisa juga tuh Yang ini tadi Yang tungkian-tungkian itu Ini tau-tau Jadi anaerob pula itu Nanti bisa Deket kan Ke otak Kemana bahaya Nanti bisa meningitis Dari situ Bisa Ya atau mungkin nanti Encefalitis Kan deket sekali tuh Ya Nah jadi dia Juga bekerja sebagai Ini ya Ya antibakterial juga Kan Kalau tetanus tuh Kan sudah kamu Debridema Kemudian dibuka Lukanya Ya kan Dilebarkan Supaya jangan dia tertutup Supaya bisa Tereksploran Dengan oksigen Dan kemudian kan Kamu semprot dengan itu H2O2 kan Supaya apa Kuman-kuman anaerob Kan klosteridia tetani kan Anaerob Ya jadi Jangan satu belajar Satu lupa ya Itu mikrobiologinya tuh Ya Kemudian juga Dapat membuat Kanal teringat menjadi kering Itu dia Jadi makanya tuh Yang lebih disukai Tadi karbogliserin itu Sehingga kadang-kadang bisa Menimbulkan rasa gatal Atau iritasi Ya Dia tidak Mempenetrasi jaringan Tapi juga dapat Digunakan sebagai Pembersih luka Itu tadi kata saya Kalau apalagi Kalau luka yang kotor ya Kita takut Kemungkinan Terinfeksi dengan Kuman-kuman tetanus Misalnya kalau jatuh Misalnya di jalan gitu Nah itu maka Jadi kita Kadang-kadang kita Memang kita Lebarkan lukanya ya Kadang-kadang kalau perlu Itu kalau ada yang tertutup Kita insisi tuh Biar dia terbuka Kita takut Kalau dia gak terbuka Nanti bisa Anerupnya Berkembang biak Disitu Ya lanjut Jadi jangan ragu Kalau kayak gitu Ini aja Insisi Buat Kadang-kadang Perbesar lukanya Supaya Kamu mudah Untuk Debride demangnya Dan kemudian Untuk memberikan H2O2 nya itu Sebab kita takut ya Kalau anerup Biasanya ganas Itu nanti bisa Kejang-kejang Tetanus Kemudian Gimana cara pemberiannya Tuh Tetes telinga Ada di gambar Ini Lanjut Nah Jadi ditarik Ininya tuh Ditarik aurikulanya Ke belakang Suruh dia miring Mana telinga yang sakit Kemudian Miring tuh Ditarik Apanya Aurikulanya Supaya itu artinya Membuat ininya Salurannya Jadi lebih Lurus Sehingga mudah Untuk masuk Dalam Ini seperti itu Lanjut Gambarnya Jelas kan Jadi gak usah Sampai ke Liang-teringannya Itu kali Dari atas Sedikit Tetes Ini memang saya Ambil Narasinya Apa boleh Buat Jadi Pertama sekali Kau bersihkan dulu Jangan tiba-tiba Tetesin Bersihkan Bagian telinga luar Keringkan Sebelum Meneteskan Obat Jadi betul-betul Dia bersih Kering Sebelum Digunakan Sebaiknya Di Hangatkan Dulu Dengan Cara Menggenggam Botol Selama Satu Sampai Dua Menit Untuk Mengurangi Risiko Pusing Vertigo Cairan Yang Dingin Dia kan Kaget Baru dari Kulkas Masuk Teteskan Ketelinga Nanti Bisa Pening Karena Ada Perubahan Temperatur Yang Tiba-tiba Jadi Kita Upayakan Supaya Dia Mendekati Temperatur Tubuh Kemudian Miringkan Kepala Tarik Cuping Telinga Ke Atas Secara Perlahan Untuk Meluruskan Liang Telinga Jadi Kemudian Teteskan Obat Keliang Telinga Serta Pertahankan Posisi Kepala Sekitar Lima Menit Sehingga Obat Dapat Masuk Keliang Telinga Jadi Jangan Tetes Rasak Gerak Percuma Nanti Keluar Lagi Obatnya Lakukan Hal Yang Sama Di Telinga Satunya Bila Memang Diperlukan Kemudian Untuk Mencegah Kontaminasi Bakteri Pada Obat Tetes Aplikator Obat Tidak Boleh Menyentuh Nah Itu Tadi Jadi Jangan Kau Dekat Kali Keliang Telinganya Di Atas Nampak Tadi Gambarnya Nah Itu Dia Jadi Tidak Boleh Menyentuh Permukaan Apapun Termasuk Telinga Supaya Dia Tidak Terkontaminasi Tutup Tempat Obat Secara Rapat Setelah Digunakan Ini Adalah Suatu Kebiasaan Ketelitian Ini Kadang-kadang Kalau Ya itu Saya sering Itu dulu Kalau Mahasiswa Itu kan Dia Mau bikin Skripsi Zaman dulu Itu kan Anak WF Mipa Apa semua Kan dulu Ininya Penelitiannya Di laboratorium Farmakologi Karena kita Dulu Relatif Kita punya Dulu Ini Alat-alatnya Sekarang Gancur Semua Rusak Gak 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 Dipakai Ada Timbangan Analitik Ada apa Mana itu Pakai Timbangan Analitik Timbangan Analitik Itu kan Sensitif Kok Kalau Neteskan Itu Ditutup Kalau Kau Naruh Zat Itu kan Pakai Ini Gini Bukan Dituang Pakai Ini Nanti Sudah Ambil Zat Dia Dijatuh Pakai Tangan Gini Ada Feeling Kalau Udah Kelebihan Udah Gak Boleh Diambil Lagi Gak Boleh Diambil Lagi Simpen Lagi Masuk Kedalam Botol Gak Boleh Nah Makanya Kau Mesti Ngerti Gimana Cara Bikin Larutan Kau Mau Bikin Larutan Berapa Larutan Satu Persen Harusnya Kau Timbang Satu Gram Kan Larutannya Nanti Seratus CC Nah Kelewatan Seratus Jadi Satu Komadu Lima Nih Satu Komadu Lima Gram Lagi Nanti Larutannya Dikasih Seratus Berapa 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 Gebi Gebi Delilah Delilah Apa Gimana Caranya Bikin Larutan Satu Persen Tadi Kan Harusnya Satu Gram Per Seratus CC Nah Waktu Eh Jatuh Satu Satu Komadu Lima Terus Berapa Larutannya Berapa Banyak Gimana 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 Jawab 4,25 Dikali Seratus Jadi Seratus Lima Nah Ya Ya Gitu Jadi Nanti Kita Makanya Kita Mesti Ngerti Bagaimana Menghitungnya Tau Jadi Kalau Sudah Terlepas Terlajak Kata Orang Lewat Gak Boleh Diambil Lagi Masukkan Lagi Gak Boleh Itu Zat Zat Yang Zat Zat Kimia Kalau Mau Research Kau Gak Boleh Kayak Gitu Nah Makanya Mesti Ngerti Dan Kemudian Manipulasi Tekniknya Itu kan Kadang Kau Pikir Ngambil Pipet Gampang Dipakai Gimpet Kau Belajar Eppendorf Itu Nanti Pakai Pipet Eppendorf Itu Kau Pikir Oh Ini kan Gampang Tinggal Sedot Jadi Skill Itu Harus Sering Atau Tak Sering Bukan Soal Pintar Atau Tak Dilatih Makanya Kalau Dokter Tidak Bisa Jadi Aktivitas Motoriknya Juga Mesti Dilatih Jadi Jangan Buang Badan Kau Mengambil Intravena Kayak Apa Buatlah Sendiri Jangan Nanti Buang Badan Aja Kau Suruh Kawan Kau Kau Gak Gak Dapat Sensasi Gak 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 Tiba Kau Disuruh Ngambil Habis Bengkak Semua Badan Orang Lebam Lebam Semua Kau Telinga Ini Dapat Dilakukan Dalam Beberapa Hari Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Petunjuk Penggunaan Jadi Jangan Pula Kau Pakai Setahun Terus Terusan Ada Aturan Mainnya Lanjut Lanjut Mana Inisiasian Ini Kemana Pigginya Jadi Kesimpulan Obat Topikal Pada Telinga Berupa Antibiotik Bisa Berupa Anestetik Atau Serum Serumen 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 Antibiotik Lihat Kebutuhannya Lihat Spektrum Kumannya Hati-hati Kalau Misalnya Menggunakan Aminoglicosida Tadi yang Saya tanya Itu Gentamisin Neomisin Itu juga Bersifat Ototoksik Makanya Dari tadi Tidak Dianjurkan Kecuali Kalau Memang Ada Indikasi Memang Kumannya Untuk Itu Itu Misalnya Ini Turunan Penisilin Kemudian Kinolon Kemudian Sulfa Kemudian Cephalosporin Kan Itu kan Yang tadi Yang kita Sebut-sebut Gak ada Dibilang Aminoglicosida Karena Dia punya Efek Samping Kelinga Oksis 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 pada Telinga Dan Kemudian Bahan Pembawa Dan Pengawet Pada Obat Tetes Dapat Menimbulkan Iritasi Maupun Alergi Jadi Ini Kau Hati-hati Jadi Jangan Hanya Melihat Obat Apa Yang Dikandung Jadi Dalam Konteks Ini Tadi Mana Yang Menyebabkan Iritasi Bisa Menyebabkan Kering Dan Lain sebagainya Harus Kau Kau Irigasi Dan Pemberian Antibiotik Topikal Cukup Efektif Dibandingkan Dengan Antibiotik Sistemik Jadi Kalau Untuk Ini Biasanya Apalagi Kalau Misalnya Otitis Eksternal Jangan Terus Kasih Sistemik Topikal Aja Kadang-kadang Dibersihkan Irigasi Itu Artinya Dibersihkan Kemudian Baru Diberikan Obat Antibiotik Biasanya Memberikan Hasil Yang Cukup Baik Jadi Cepat Cepat Bum Kasih Dia Semua Makan 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 Gak Ada Sistemik Kalau Misalnya Masih Bisa Topikal Topikal Aja Kenapa Sistemik Itu Akan Mengundang Kejadian Efek Samping Nanti Yang Lebih Parah Lah Kok Ilang Habis Lanjut Nah Terima kasih Ini Kok Udah Mau Tidur Juga Kayak Dia Gitu Ya kan Udah Jam Tiga Nanti Ada kuliah Lagi Enggak Ada Kuliah Lagi Enggak Ada Sekolah Sekolah Spesialis Nah Tapi Ini Yang Kompetensi Dokter Umum Yang Kompetensi 4A Yang Bangsa Antibiotik Seremonolitik Gitu Gitu Kan Itu Mesti Tau Jangan Semua Aku Kirim Sama Prof Del Fitri Jangan Semua Semua Kirim Ke THT Nah Jadi Mudah Mudahan Ini Merupakan Pencerahan Untuk Kamu Dan Ini Merupakan Langkah Awal Untuk Belajar Lebih Lanjut Jadi Jangan Berhenti Di Satu Titik Kan Kamu Bilang Lifelong Learning Jadi Dokter Sampai Mati Harusnya Mesti Belajar Terus Baca Saya Sampai Sekarang Saat Ini Memang Harus Ada Jadwal Pagi Pagi Biasanya Waktu Kofres Bangun Tidur Apis Sholat Subuh Refreshing Apa Apa Misalnya Dengan Topik Yang Aku Pengen Tahu Tapi Tetap Belajar Tetap Belajar Tiap Hari Tetap Kau Harus Ada Input Masuk Jangan Lewat Karena Hari Itu Tidak Akan Balik Lagi Apalagi Sekarang Kemajuan Begitu Pesat Jadi Kalau Kita Tidak Mengikuti Perkembangan Nanti Kita Ketinggalan Jaman Nah Seperti Kan Saya Selalu Ingatkan Seperti COVID-19 Sering Ikut Tiba-tiba Mati Orang Pikir Cuman Karena Oh Ya Sesak Napas Gini Gini Orang Cuman Mikirnya Karena Masalah Di Saluran Pernapasan Padahal Juga Bisa Terjadi Yang Paling Ngeri Bisa Menyebabkan Serangan Jantung Pada Orang Orang Ini COVID-19 Itu Proses Inflamasi Inflamasi Menyeluruh Makanya Nanti Dia Disebut Seribu Wajah Bisa Di Tulang Bisa Saluran Cernak Bisa Di Kardiofaskuler Di Dimernya Tinggi Kalau Di Dimernya Tinggi Kemungkinan Untuk Terjadi Koagulasi Tinggi Maka Tiba-tiba Nanti Dia Bisa Mati Tiba-tiba Kenapa Yaitu Sumbat Koronarnya Tersumbat Mati Itu Yang Kita Khawatirkan Itulah Dulu Yang Dikkhawatirkan Yang Terjadi Pada Ibu Dia Tapi Gak Tau Saya Kebenarannya Atau Enggak Tapi Hipotesisnya Gitu Karena Dia Sebenarnya PCR Negatif Tapi Proses Radang Yang Ditinggalkannya Itu Mungkin Dia memang Sebelumnya COVID Sebelumnya Karena Klinisnya Jelas Kalau Kata Dokter Rusdiana Yang Melihat Dia Langsung Itu Memang Ada Ini Sebenarnya Kalau Cepat Insyaallah Mudah-mudahan Bisa Diatasi Nah Beliau Waktu itu Lebih memilih Tinggal Isolasi Mandiri Di rumah Setelah Dia Dianggap Dianggap Baru Baru Dia Ke Rumah Sakit Nah Itu Artinya Maksudnya Kita Jadikan Pelajaran Bukan Kita Ceritain Orang Bukan Tapi Kita Menjadi Pelajaran Bahwa Jangan Tunda Segala Sesuatu Itu Segera Jangan Tunda Jangan Anggap Enteng Sebab Nanti Yang Yang Biasa Biasa Bisa Jadi Luar Biasa Kalau Kita Tunda Tunda Itu Yang Paling Penting Kalau Mengenangan Itu Sebaiknya Secepat Mungkin Oke Udah Jam Tiga Ambil Yang Baik Buang Yang Jelek